Ternyata C1-nya nggak gratis Bang. Fotokopian C1 ini bisa juta ya Bang ya per kecamatan. Saya ditawari 5 juta. Kalau mau C1 bayar 5 juta per kecamatan. Karena C1 itu jadi barang transaksional. Jangan-jangan kecurangan sudah terjadi sejak di TPS. Jadi kan itu yang dicoblos-coblos itu kan udah dibuang Bang. Sistemnya emang diciptakan supaya orang bisa curang. Dulu mungkin pencurian suara terjadi. Dulu pencurian 1000-2000. Kalau sekarang perampokan suara udah. Jadi levelnya itu selalu naik. Musuh kita dinasti politik. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma Sarita Al-Jufri. Ini luar biasa nih tamu saya. Mbak Rahma ini situasinya kan. Lagi gonjang-ganjing. Tentang politik. Nanti kita ngomongin itu. Yang pertama saya ingin flashback dulu ke belakang. Mbak Rahma ini kan seorang jurnalis ya. Kalau jurnalis itu sampai sekarang tetap jurnalis kan. Aktivis perempuan juga. Vokalis juga. Dan yang kita tahu juga kader Nasdem. Partai Nasdem. Kemarin sempat menjadi TA ya. Di Partai Nasdem. MPR. MPR. Dan kemudian Barwar ini caleg lagi. Udah dua kali caleg nih. Masih ini lah. Masih belum kayak Prabowo. Oh tiga kali. Katanya kalau ketiga kali itu udah tembus. Tapi ada yang menarik nih perjalanannya. Rahma Sarita ini ketika jadi TA. Di Partai Nasdem. Di MPR. Itu pernah ada kejadian. Yang unik. Menurut saya. Ketika Rahma ini tiba-tiba memposting ya. Tentang apa tuh. Pancasila. Versi negara Wakanda. Bukan Indonesia loh ya. Bukan Indonesia. Dan jadi heboh. Iya. Kenapa jadi heboh. Nasdem kayak terbakar gitu ya. Sehingga kayak terbakar. Supaya bisa clear. Rahma dipecat nih. Dari Nasdem pada saat itu. Dipecat sebagai TA. Bukan dipecat sebagai kader Nasdem kan. Diberhentikan lah. Jangan pakai istilah dipecat. Terlalu kasar. Diberhentikan sebagai TA. Tapi menarik lagi. Udah diberhentikan. Ternyata di periode sekarang ini. Masuk lagi nih Rahma. Nyalek lagi. Nyalek Nasdem lagi gitu kan. Belum. Bukan tidak berhasil. Belum berhasil kali ini. Apa yang Rahma lihat. Di balik peristiwa ini semua. Kita mulai dulu. Dari Pancasila versi Wakanda. Apa sih yang ada di kepalanya. Mbak Rahma pada saat itu. Pertanyaannya langsung. Ini boleh minum dulu ya. Eh kuasa. Buang kuasa. Apa kira-kira yang ada. Itu kan kritis banget itu. Saya sebenarnya waktu lihat itu ya. Saya mengapresiasi Anda karena itu luar biasa menurut saya. Kritikan yang cukup tajam dan menghentakkan kita. Kira-kira seperti itu ketika waktu saya baca. Oke kita. Ini agak kejadian agak lama ya. Waktu itu sebenarnya ada background. Gak apa-apa kan? Ada background peristiwanya sebenarnya. Waktu itu baru saja kejadian yang 16 sekalig FPI ditembak gitu. Nah itu sebenarnya posting itu memprotes peristiwa itu sebenarnya. Karena menurut saya itu kan salah satu ya itu kemanusiaan yang adil beradam. Kan kalau di Wakanda itu kan adil beradam hanya untuk golongannya saja gitu. Oke. Dan tidak beradam untuk ini. Maksud saya ingin memprotes peristiwa pembunuhan 16 sekalig FPI. Dan mungkin itu diartikan. Jadi gini ya. Saya itu sebenarnya gak. Ya jurnalis itu kan sebenarnya di tengah saja gitu kan ya. Bukannya saya itu pendukung Habib Rizik yang gimana-gimana yang fanatik. Ya karena banyak orang yang mengatakan Rahma ini terlalu ke kanan. Enggak juga sebenarnya. Atau terlalu kemana nih? Rahma di mana nih? Di tengah atau di kanan? Saya bukan pendukung fanatik gitu. Bukan begitu sih. Pendukung kebenaran ya? Ya. Karena menurut saya ya kita bisa aja. Banyak orang mungkin gak suka. Ada yang gak suka lawan-lawan politik yang gak suka dengan Habib Rizik. Ya menurut saya sah saja ya. Ada yang suka ada yang gak suka itu. Sah-sah saja. Tapi kalau ada pembunuhan. Yang dibiarkan begitu saja. Enam orang. Enam pemuda. Begitu. Itu gudian hanya karena alasan tidak suka atau apa kita diam saja. Nah itu yang menurut saya tidak bisa. Tidak bisa dibenarkan. Saya gak bisa mengerti orang yang diam saja dengan peristiwa itu. Karena menurut saya bagaimana bisa orang ditembakin seperti itu di pinggir jalan. Dianggap binatang ya? Iya. Kalaupun mereka melakukan kesalahan apakah seperti itu pengadaan. Jadi saya wujud protes saya waktu itu. Memang saat itu status saya tenaga staff ahli MPR. Begitu ya. Staff ahli MPR. Dan mungkin sebenarnya. Jadi naluri jurnalisnya Rahmat yang keluar ya ketika itu? Sebenarnya ya karena ketidakadilan saja menurut saya. Oh ketidakadilan. Makanya saya bilang. Ya saya juga kan punya anak juga. Kebayang lah orang tua yang ditembakin anaknya seperti itu. Karena kalau bisa dibiarkan saja menimpah mereka. Kan kalau ini dibiarkan orang bisa ditembakin di pinggir jalan gitu kan. Tanpa alasan yang jelas bisa saja nanti menimpa orang-orang yang terdekat kita kan. Seperti itu harus berpikirnya. Jadi akhirnya tanpa pinggir panjang waktu itu terus terang saya enggak. Langsung saya mengatakan ini benar-benar Wakanda gitu ya. Karena kan waktu itu lagi ngetrend ya film. Dulu Wakanda belum populer banget sih waktu itu kan. Dipopuler kan sama Ani sekarang ya. Konoha. Konoha. Konoha ya. Jadi waktu itu baru memang film Wakanda baru. Baru rilis gitu ya. Jadi ini kejadian tahun habis pemilu 2019 gitu kan. Ya akhirnya saya posting. Langsung salah satunya memang banyak kejadian. Sila pertama ketuhanan yang berkebudayaan gitu ya kalau versi. Karena waktu itu kan pernah sempat ada pembahasan seperti itu ya. Jadi menurut saya itu hanya murni kritik. Bukan untuk menghina atau apa. Tapi kemudian ya biasalah buzzer ya. Buzer itu digoreng dengan sedemikian. Buzer itu sangat gini. Karena yang saya hadapi ini kan waktu itu FPI. FPI itu kan dulu tuh kayak musuh negara banget gitu kan. Jadi karena mereka... Langsung diseram buzzer. Ya karena semua orang tahu ini background story-nya untuk mengkritisi itu kan. Jadi saya benar-benar di... Habisin. Facebook saya hilang. Oke. Udah di take down karena mass report kan. Mass report. Instagram juga habis. Dan kemudian mungkin kebetulan saya kan staff ahli MPR. Sementara MPR itu kan 4 pilar begitu kan. 4 pilar. Waktu itu wakil ketua MPR-nya itu Bu Reri. Sebenarnya saya kenal baik dengan Bu Reri itu dan beliau itu berpikiran terbuka. Dan sebenarnya orangnya baik. Gak ada masalah sebenarnya saya tahu. Cuman mungkin tidak kuat dengan tekanan buzzer ya. Waktu itu mungkin... Yang dulu berarti Nasdem ini tidak kuat juga dengan tekanan buzzer sehingga Anda diberhentikan. Belum sampai ke Nasdem. Ke staff ahli dulu. Oh staff ahli dulu. Jadi pada ditelepon semua di tag. Biasalah tag. Gak tapi kan Anda jadi staff ahli partai Nasdem kan di MPR. Enggak. Staff ahli wakil ketua MPR. Dari partai? Nasdem. Gak boleh dari tadi itu. Oke. Nah akhirnya karena banyak yang nyerang. Nyerang. Sampai didoxing. Jadi surat lamaran saya jadi staff ahli itu di publis. Didoxing. Kemudian akhirnya entah mengapa tiba-tiba saya bukan dipecat sebenarnya. Saya tahu diri lah daripada posisi Bu Reriti. Saya ralat netizen. Rahmat tidak dipecat. Saya salah menggunakan tadi istilah. Itu istilah ini sih. Istilah buzzer sebenarnya bukan dipecat. Karena jadinya gak enak loh kalau browsing nama saya di Google itu. Bang. Rahmat Sarita keluar langsung dipecat. Supaya gak dipecat ya. Jadi one click away dipecat. Jadi sebenarnya bukan dipecat. Tapi saya tahu diri karena saya tidak ingin waktu itu wakil ketua MPR-nya Bu Reriti itu dalam posisi yang gak enak. Gak mau gaduh ya. Gak mau gaduh. Jadi di grup, WA Group saya bilang udah saya mengundurkan diri saja daripada rame. Saya bilang begitu. Oh iya rame. Terus kan ada pemberhentian lah gitu. Memang saya belum menulis surat pengunduran diri. Tapi memang staffnya Bu Reriti bukan Bu Reriti sebenarnya. Staffnya itu tanya-tanya. Dan itu didoxing surat itu. Disebar di mana-mana. Jadi kesannya saya itu dipit. Padahal sebelumnya udah ada pembicaraan saya mengundurkan diri memang. Karena memang gaduh seperti itu saya mengundurkan diri. Jadi ya akhirnya seperti itu sebenarnya saya gak ada masalah pribadi dan lain sebagainya. Bu Reriti juga baik. Sampai sekarang pun baik sama saya gitu kan. Cuman karena saya tahu situasinya gak seperti itu. Akhirnya yaudah. Akhirnya jadilah seperti itu. Oke Rahmah pada saat itu kan marah gak Nasdem ya sama Rahmah pada saat itu. Karena kan kita tahu pada saat itu Nasdem menjadi pendukung militannya Jokowi. Ya kan? Ya. Karena mungkin gak enak juga posisi Nasdem kan sebagai pendukung Jokowi. Sementara kita tahu lah bagaimana rezim Jokowi ini terhadap FPI gitu ya. Jadi kayak serba salah gitu. Musuh bubu yutan ya. Musuh bubu yutan gitu ya. Ya padahal saya ya orang boleh bermusuhan tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk ngebunuh gitu menurut saya. Tidak boleh ya. Menembak. Kan kalau di Al-Quran kan janganlah ketidaksukaanmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil gitu. Yang gak suka ya boleh benci-benci aja gitu kan. Tapi gak ditembakin gitu kan. Tapi ini mungkin posisi Nasdem juga gak enak gitu ya. Serba gak enak jadi sempat. Sebenarnya gak ada dari Nasdem saya gak dipecat juga. Gak dimarahi juga? Gak juga. Gak. Tapi diviralkan saja. Jadi ini semua di Maya saja. Oh jadi ini kerjaan baser. Iya Pak. Rahmah dipecat dari Nasdem. Bukan kerjanya Nasdem berarti ya. Kerjanya baser ya. Ada lah beberapa yang bersuara begitu ya. Tapi saya yakin itu tidak mewakili Nasdem. Ada beberapa orang Nasdem yang bersuara. Iya Rahmah dipecat ini. Diberhentikan. Tapi saya yakin itu. Pernah gak Rahmah dipanggil Pak Surya Palo? Gak. Berarti gak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah sebenarnya. Ini heboh basernya aja. Heboh di dunia Maya makanya. Ya jadi. Tapi karena saya merasa gak enak. Waktu itu kan Nasdem penduduk ya. Jadi saya jaga jarak juga. Gak pernah lagi sudah. Gak pernah main lagi kan Nasdem. Oh cut sudah. Saya akhirnya dengan. Tapi tetap di hati Nasdem pada saat. Ya pokoknya saya keluar aja. Keluar tanpa kata-kata gitu ya. Oke. Apa hati hubungan tanpa ikatan. Oke. Menarik. Tapi kemudian kan di 2024 ini. Rahmah kembali ya. Menjadi caleg lagi ya. Ya dari Nasdem lagi. Berarti kan gak ada masalah kan sama Nasdem kan. Itu ada ceritanya juga. Gimana ceritanya tuh. Jadi ceritanya ya seterus terang saya agak. Saya bukan ini ini banget ya. Ideal ideal banget. Saya agak sebel juga sebenarnya ya waktu itu. Oke. Dengan Nasdem lah ya meski. Ya meski tidak ada masalah. Tapi ya. Biasalah manusiawi. Jadi saya memang sudah gak pernah berhubungan dengan orang-orang Nasdem dan lain sebagainya. Tapi kemudian tiba-tiba ada yang telpon. Waktu itu kan ada yang telpon. Rahmah nyalek lagi ya di Nasdem. Saya sempat dulu juga gitu. Tapi saya pikir. Oh jadi berarti Nasdem yang minta Rahmah jadi caleg ya. Bukan Rahmah yang meminta jadi caleg ya. Oh saya sudah memutuskan tidak mau nyalek lagi. Sebenarnya saya sudah tidak ingin. Karena kan 2019 sudah gagal sebenarnya. Jadi Nasdem yang minta ya. Jadi ya 2019 juga Nasdem juga yang minta. Jadi saya tidak pernah. Berinisiatif. Berinisiatif. Tidak punya ambisi untuk itu. Tidak punya ambisi politik. Sebenarnya. Tapi karena jalan. Tiba-tiba go with the flow. Tiba-tiba ditawarin. Oke lah mungkin ini jalannya saya pikir. Jadi ketika kalah yaudah memang bukan jalannya gitu kan. Nah 2024. Saya kekel gak mau. Itu dalam hati saya. Tapi begitu di telpon itu. Saya langsung berubah. Kenapa? Saya pikir Nasdem kan sekarang pendukung Anies gitu kan. Oh jadi Rahmah mau dan berubah. Karena Rahmah dia Nasdem sudah tidak di Jokowi. Bukan masalah Jokowi. Berapa kali saya bilang. Saya bukan pemenci Jokowi. Saya pemenci ketidakadilan. Rahmah tetap cinta sama Jokowi kan. Pokoknya yang keadilan ya. Pokoknya Rahmah melawan ketidakadilan. Itu saja. Jadi ya kebetulan pelaku ketidakadilan yang paling besar selalu penguasa. Karena mempunyai kekuatan rezim kan. Jadi wajar lah kalau saya melawan rezim kan. Karena memang yang bertanggung jawab atas ketidakadilan itu biasanya rezim kan. Jadi kita kelirkan netizen Rahmah tidak membenci pribadi Jokowi ya. Ya pastinya dah. Hanya ketidakadilan dan keserakahannya saja yang membuat saya ini kan. Tapi ketika Nasdem kemudian berubah. Mendukung Anies. Saya pikir. Dan berpisah sama Jokowi. Ya dan berpisah sama Jokowi. Goyang saya yang tadi tekat saya. Wah saya gak mau lagi nyalain gitu kan. Langsung mau. Ya. Saya pikir apakah ini jalannya lagi-lagi gitu kan. Kita kita ya apakah ini pertanda gitu kan. Ya akhirnya saya oke. Oke. Berarti Rahmah ini diminta oleh Nasdem untuk caleg untuk kedua kalinya. Dengan syarat. Saya gak mau lagi di Dapil saya 2019 di Jawa Timur. Karena terlalu jauh anak saya kan. Saya gak mau ninggalkan keluarga. Jadi saya bilang. Nah ini hebat saya. Terima kasih juga sama Nasdem ya. Terus terang dalamnya. Karena benar-benar. Permintannya diikutin. Bukan. Terbuka gitu ya. Terbuka. Pemandangannya ya. Bahkan tidak ada. Ya memang politik harus gitu. Gak ada baper dan lain sebagainya. Saya langsung diterima setelah lama anak hilang ini. Ya anak hilang. Begitu balik semua hangat menerima dengan baik. Jadi saya berterima kasih. Dan ketika itu bahkan saya ditawari nyalek lagi. Dan boleh memilih Dapil. Oke. Tadinya saya memilih Jakarta Timur. Tapi lama-lama saya pikir. Ah itu dalam kursi saya pindah ke Tangerang. Karena dekat. Dekat rumah ya. Dekat ya. Dan itu. Jadi Nasdem menurut saya bisa menerima perbedaan lah. Jadi saya lebih nyaman begitu. Oke. Menarik tadi nih. Yang Rahma katakan bahwa mau karena Nasdem terbuka ya. Lebih baik. Lebih bersahabat. Kemudian karena Nasdem sudah tidak sama Jokowi tapi sama Anis. Apa yang membuat Rahma ini jatuh cinta sama perubahan? Pertanyaannya tepat. Apa yang membuat jatuh cinta sama perubahan? Bukan Anisnya ya. Iya saya sebut perubahan. Iya saya bukan jatuh cinta sama Anis. Tapi ide perubahan ya. Tadi seperti saya katakan tadi yang kemarin ya. Karena ya itu yang diharapkan ya. Semua orang menginginkan perubahan. Saya kira itu dimana-mana perubahan itu selalu sunatullah perubahan itu. Dari zaman dinosaurus dulu memang kita harus berubah. Tidak bisa mengandalkan status quo atau yang dulu ya. Waktunya berubah memang begitu. Dan kondisinya saat ini juga sangat membutuhkan perubahan. Kalau kita mau jujur kan. Ini menarik ya kalau saya amati perjalanan Rahma ini kan luar biasa ya. Jarang nih perempuan yang begini vokal, kritis di media sosial. Saya nggak seberani Rahma. Ya Anda juga dong speak up gitu ya. Itu banyak kritikan-kritikannya Rahma itu kepada rejim yang membuat telinga jadi merah ya. Salah satunya ketika Rahma membacakan puisi berjudul Bajingan. Itu gimana itu Rahma? Oh iya puisi. Ya karena waktu itu susah ya untuk. Waktu itu ada kasus Rocky Gerung yang. Jadi jangan dulu. Puisi itu ditujukan mengkritik rejim ya. Rejim pemerintah ini ya. Ya rejim pemerintah waktu itu ada kasus Rocky Gerung. Ketika mengkritik secara langsung akan berhubungan dengan hukum. Akan berusaha dengan hukum. Mau dikriminalisasi. Ya sehingga saya memilih jalan puisi. Karena menurut saya lebih aman. Masa orang nggak boleh berpuisi gitu kan. Akhirnya itulah saya kemas dalam bentuk puisi lagi. Karena kalau bentuk lainnya nanti bisa bermasalah kan gitu kan. Bermasalah dengan undang-undang ITA. Ya akhirnya dalam puisi tanpa sebut nama sama sekali. Tapi itu kan keras sekali itu puisinya. Tapi kan nggak ada nama sama sekali itu ya. Meskipun ada nama kama konstitusi itu sih. Jadi itu kegelisahan Rahma ya. Melihat ketidakbenara sehingga lahirlah puisi itu ya. Ya sebagai protes. Itu puisi Rahma yang buat sendiri. Ya ya. Saya sebenarnya memang suka menulis puisi. Jadi Rahma ini suka menulis puisi ya. Tapi puisi itu selalu temanya kritik sosial ya. Enggak juga sih. Ada cinta? Banyak. Cuma kan sekarang lagi politik yang lagi digandrung ini. Tapi sehingga yang dirilis itu yang politik, yang kritik sosial ya. Karena menurut saya kalau kritik sosial itu lebih menyangkut hajat hidup orang banyak lah pastinya. Rahma kita kembali. Ini kan kalau kita lihat Rahma minta maaf belum berhasil nih. Lalu minta maaf lah. Belum berhasil menembus Senayan. Gagal, gagal. Calek gagal. Saya ini kan di Jawa jadi harus pakai bahasa halus. Jadi gagal ya. Enggak berhasil lah menurut saya. Belum, belum. Bukan enggak. Belum berhasil. Kira-kira menurut Rahma apa yang terjadi di dunia politik kita ini sehingga orang-orang yang... Kan ini banyak orang-orang yang kayak Rahma nih. Yang kritis, yang punya kemampuan sebenarnya menjadi anggota legislatif. Tapi itu selalu terlempar. Dan yang lolos adalah orang-orang yang sebenarnya orang yang biasa-biasa saja. Slow-slow saja. Tidak punya jejak gitu ya. Tidak kritis dan lain sebagainya. Tapi itu yang berhasil menembus Senayan. Apakah memang dunia politik kita ini sudah semakin parah? Sudah semakin pragmatis dan sudah semakin transaksional? Silahkan Rahma ceritain. Ini sebenarnya pertanyaannya ini temanya kegagalan nyalek. Gak apa-apa lah. Masa kesuksesan terus yang dibicarakan. Karena kegagalan itu banyak pelajarannya juga. Di balik kegagalan itu kan. Saya banyak memperoleh pelajaran. Jadi ya kan saya nyalek dua kali ya. Sebenarnya gagal itu dua kali ya. Dua-duanya dari Nasdem kan? Dari Nasdem 2019 itu. Saya merasakan benar-benar perbedaan antara pemilu 2019 dengan 2024. Jadi sebenarnya saya meskipun nyalek dua kali. Tapi kan saya jurnalis. Ngikutin pemilu ini dari awal sebenarnya. Jadi beda banget ketika reformasi dulu baru-baru pemilu. Tahun 1999 ya? Ya tahun 1999 ya? Iya pemilu. Itu beda banget. Itu benar-benar menurut saya itu orang belum ngerti cara main ya. Yang lolos memang benar-benar murni. Dan masih demokratis. Masih sangat demokratis. Diakui oleh dunia loh itu hari ini. Iya. Dan yang lolos caleg-calegnya itu bisa dari kalangan-kalangan meskipun yang gak punya uang. Yang apa itu masih bisa lolos. Artinya orang yang lolos adalah orang yang kredibel. Iya benar-benar hasilnya itu memang murni. Nah di 2019 itu meskipun sudah distorsi tapi masih ada tersisa. Iya jadi kita ini going down ya. Benar-benar. 2019 itu saya di Jawa Timur benar-benar gak pake amplok. Gak pake duit ya? Gak pake duit selain karena gak ada duitnya juga. Cuman saya memang menurut saya ingin saya keliling. Benar-benar keliling. Ingin mengedukasi ya? Iya. Dan itu diterima ya meskipun secara pendidikan di Jawa Timur banyak. Saya kan ada di kampung-kampung ya banyak yang. Tapi dengan bahasa yang sederhana mereka bisa ya. Dan terbukti suara saya itu sebenarnya lumayan signifikan. Jadi saya hanya kalah 2000 suara lah sama yang lolos waktu itu kan. Dan Nasdem dapet dua kursi loh di situ ya. Dari Jawa Timur ya? Iya ada tim dua. Tapi bukan saya gitu aja masalahnya. Tapi tidak masalah. Saya cukup bahagia bisa mengantarkan akhirnya ada kursi dari Nasdem. Dua begitu ya. Tapi waktu itu terlalu melelahkan memang ya. Karena suara harus keliling. Jadi saya keluarga ditinggal. Jadi saya bilang enough. Saya gak mau lagi nyalek. Tapi kemudian yang 2024 ini beda sekali. Karena di 2019 ini hari ini coblosan. Sore itu sudah ketahuan loh suara kita berapa. Karena kan saksi-saksi banyak yang moto. Jadi kita udah tau nih hasil suara berapa. Untuk clearnya itu jam 8 malam itu sudah tau tuh saya. Daerah kecamatan ini berapa. Sudah ada laporan. Dan sudah jelas gitu. Jadi jelas. Kalau 2024. Jangan-jangan sampai hari ini pun saya gak tau sebenarnya suara saya berapa. Jadi yang saya tau itu saya gak lolos gitu saja. Karena si rekap. Ya tau sendirilah si rekap ini ya. Angkanya itu lucu-lucuan bang. Si rekap itu. Apalagi yang paling lucu itu sebenarnya DKI 2. Oke. Itu ada tiba-tiba 200 ribu suaranya gitu. Nanti berapa menit kemudian 4 ribu turun. Bisa dari setiap TPS berubah-berubah ya. Berubah-ubah. Berubahnya yang gak masuk akal tapi. Jadi bukan yang ini. Jadi termasuk juga tadinya saya masih ngikutin si rekap tuh. Tadinya ada 15 ribu, 20 ribu. Tiba-tiba 5 ribu, 2 ribu gitu. Jadi naik turun. Padahal TPS yang dihitung semakin banyak prosentasenya. Sampai akhirnya ditutup kan si rekapnya. Gak bisa diakses lagi. Masalahnya ketika si rekap ini gak bisa diandalkan. Tentunya yang bisa diharapkan itu adalah C1-nya kan. Masalahnya itu penghitungan 2024 ini untuk pilek itu terakhir. Jadi selesai jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Sehingga gak ada yang menyaksikan. Banyak yang udah pulang tuh saksi-saksi itu. Yang ada hanya penyelenggaranya sama saksi partai. Yang tanda tangan kan. Jadi bagi saksi caleg-caleg sendiri ini kebanyakan sudah gak menyaksikan. Makanya kita gak dapat laporannya. Gak tahu C1-nya. Jadi suaranya sudah bisa dicuri ya. Sangat mudah. Saya gak mengatakan gak menuduh orang mencuri ya. Tapi kalau mau kemungkinannya terluka lebar. Karena gak ada siapa-siapa. Cuma ada penyelenggara dan saksi partai yang tanda tangan. Jadi caleg-caleg yang biasanya bawa saksi. Yang moto-motoin itu gak ada. Jadi saya sempat kecewa terus terang. Karena luar biasa di Tangerang. Karena saya nyaris di Tangerang. Itu saya sekaligus mengucapkan terima kasih juga disini. Kepada semua pemilih ya. Yang saya yakin sebenarnya jumlahnya banyak. Kenapa? Ya kan Rahma ini terkenal kan. Pasti yang pilih. Bukan. Anime masyarakat itu membuat saya. Lagi-lagi saya gak pakai uang juga. Tapi mereka itu sangat memberi banyak sambutan. Bahkan ini handphone saya sampai jebol tuh Bang. Jadi pada ngirim nyoblos. Dan saya baru tahu ternyata di 2024 ini. Boleh bawa kamera ke bilik suara. Jadi mereka pada moto-in tuh. Nyoblos nama saya. Terus dikirim ke saya. Ini saya sudah coblos. Padahal saya gak minta ya. Boleh bawa HP ini ternyata. Saya bilang gitu kan. Jadi saya mau ucapkan terima kasih. Karena saya banyak dibantu Bang. Buruh di Tangerang. Itu juga saya ikut. Sosialisasi. Sosialisasi. Dan banyak bantu. Banyak kalangan yang bantu saya. Apalagi ketika saya tampil di JIS itu Bang. Oh itu luar biasa. Baca puisi juga kan. Lagi-lagi baca puisi. Dan itu saya sempat GR terus terang ya. Terus terang setelah saya tampil di JIS itu. Dua GR saya. Pertama saya yakin melihat. Luar biasanya animo masyarakat saat itu. Saya jangan-jangan Anies menang. Luar biasa. Waktu lihat animo itu Anda bilang. Perubahan menang. Menang ini perubahan. Anies menang ini. Sekaligus saya kena efeknya ini. Kayaknya saya juga menang nih. Saya mikir gitu kan. Karena memang luar biasa Bang. Dan yang menghubungi saya luar biasa. Jadi bahkan teman-teman Metro TV itu kan disiarkan langsung di Metro TV. Itu ratingnya tertinggi sepanjang sejarah Metro TV. Bahkan lebih tinggi dari rating waktu tsunami. Oke. Menunjukkan minat masyarakat untuk menonton kan Bang. Wah ini pasti menang nih Anies ini. Saya mikirnya begitu kan. GR lah ya kita ya. Saya juga tampil di situ gitu kan. Dan menurut saya itu sosialisasi yang sangat efektif gitu ya saat itu. Jadi sempat ada percaya diri dan harapan menang begitu ya. Tapi ketika tadi itu hari pertama coblosan itu masih banyak bilang. Wah kayaknya ramah menang nih ramah ini gitu. Tapi kemudian semakin hari semakin turun tuh saya. Dan akhirnya kuncinya adalah C1 kan Bang. Oke. C1. Saya penasaran karena saya merasa. Wah ini kok suara saya segini ini pasti C1 kuncinya gitu kan. Saya cari C1. Ternyata C1nya gak gratis Bang. Fotokopian C1 ini bisa juta ya Bang ya per kacamataan. Saya ditawari 5 juta. Kalau mau C1 bayar 5 juta per kecamatan. Nah itu ada berapa kecamatan ya kan. Saya bilang wah ini kayaknya. Dan saya sudah sangking panasnya nih. Saya udah mau beli tuh Bang. Saya pengen tau suara saya sebenarnya berapa. Karena si rekap gak bisa diandalkan dan saya gak punya saksi kan. Saya mau beli. Tapi saya pikir ini penghitungan jam 2 ya. Jangan-jangan kecurangan sudah terjadi sejak di TPS. Jadi kan itu yang dicoblos-coblos itu kan udah dibuang Bang. Cuma C1 itu pun sudah direkayasa. Sudah dirubah ya. Sudah dirubah. Jadi yang ada saya ngeluarkan duit lagi. Ya tetap kalah juga gitu kan. Saya bilang gak rasional. Saya bilang saya lepas aja deh. Tadi sudah sempat tergoda tuh Bang mau beli. Jadi ini caleg-caleg lain pasti punya pengalaman yang sama dengan saya. Pasti ditawarin C1 juga kan. Karena C1 itu jadi barang transaksional. Pada jadi the most wanted udah kayak saya bilang kayak beras langkah gitu. Dicari-cari gitu. Jadi pada cari C1 semua. Jadi kuncinya itu. Tapi ternyata saya lepas aja. Karena saya curiga jangan-jangan udah dari TPS udah dirubah. Jadi percuma juga saya cari C1. Akhirnya saya terus tahu gak tau suara saya berapa nih Bang. Males ngecek juga. And I don't care anymore. Oke menarik apa yang disampaikan Rahma ini memperlihatkan kita bahwa ada kecurangannya yang sistematis ya. Terstruktur dan masif. Bukan kecurangannya. Sistemnya memang dibuat terbuka. Sehingga suara itu semacam suara tak bertuan lah. Memang diciptakan sistem gini loh Bang. Kayak Bang gitu ya. Memang gak dicatat gitu ya. Sehingga semua orang nyolong lah. Orang gak ada catatannya. Pengeluaran penyulian gitu lah. Jadi gak ada kasirnya gitu. Gimana orang gak akan ngambilin duit semua. Emangnya semua orang jujur kan gak juga. Jadi sistemnya emang diciptakan. Supaya orang bisa curang. Supaya orang bisa curang. Saya gak menuduh siapa-siapa curang. Tapi sistemnya seperti itu. Sangat mudah kalau mau curang geser-geser suara itu. Apalagi sama partai lebih gampang lagi ya. Karena kan saksi partai masih ada di situ ya. Itu sangat mudah terbuka lebar gitu loh. Berarti Rahma itu hari tidak menggunakan saksi individu ya. Saksi partai ya. Gak ada. Dan banyak caleg lainnya gak menggunakan. Karena ya tadi tuh sudah pada pulang. Apalagi yang emak-emak gitu. Jadi yang ya ini. Ya ini mungkin pelajaran gak tau bener gak tau gak. Saya ngasih tau ini. Lebih baik bekerja sama dengan penyelenggara. Atau orang-orang. Atau caleg-caleg gitu. Karena penyelenggara kan pasti ada di situ. Satu kali 24 jam. Iya gak akan pulang dia. Dan itu kan saya job tambahan. Dia juga ada kayak KPPE. Ada pengetahuan was. Ini saya dapat informasi juga. Jadi mereka-mereka yang berhasil. Yang punya tau itu. Mereka sudah ada hubungan baik. Saya mengatakan hubungan baik. Oh jadi dia menggunakan penyelenggara pemilihan. Karena kalau saksi emak-emak. Saksi masyarakat udah pulang bang. Udah capek ya. Dibayar berapa. Disuruh jam 2 pagi di situ. Kalau gak memang KPPE. Saya tahu. Memang dia udah digaji di situ. Nah itulah yang bisa menyelamatkan suaranya. Tapi yang gak. Ya suara tak bertuan lah. Bancakan itu suara. Jadi bocor kemana-mana gitu. Ya saya gak tahu suara saya berapa. Terus saya gak tahu. Tapi saya sempat merasa. Percaya diri. Sehingga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Kalaupun outputnya gak ada gitu. Tapi saya yakin banyak masyarakat tanggara yang milih. Jadi saya sangat berterima kasih. Dan saya mengucapkan selamat bagi yang terpilih. Terutama yang dengan cara. Memang benar-benar berjuang. Karena banyak juga bang. Caleg-caleg yang memang sudah 2 tahun berjuang sosialisasi. Jadi gak semuanya curang bang. Gak fair juga bilang begitu. Banyak juga yang memang mereka. Berjuang ya. Berjuang sosialisasi turun. Sampai berapa tahun sebelumnya. Itu banyak. Tapi banyak juga yang curang. Itu juga banyak. Jadi saya ingin mengucapkan selamat. Khusus bagi yang memang sudah bekerja keras. Gak mengandalkan bong-boman di hari terakhir. Saya ucapkan selamat ya. Bagi yang terpilih dengan cara yang bijak. Cara yang bermartabat. Oke berarti. Pemilu kali ini menurut Rahma sebagai orang yang turut terlibat di dalamnya. Sebagai caleg. Adalah pemilu tercuran dan tidak bermartabat. Semakin tahun semakin gila-gilaan. Dan ini yang tergila. Orang yang gak tau suaranya berapa itu. Sudah dulu mungkin pencurian suara terjadi. Dulu pencurian. 1000-2000. Kalau sekarang perampokan suara udah. Oke. Jadi levelnya itu harus selalu naik gitu bang. Oke. Saya khawatir ke depannya semakin parah lagi. Jadi makanya saya pikir apakah perlu dibikin apa ya. Semi terbuka saja begitu. Jadi ya udahlah partai yang menentukan gitu. Daripada curi-curian seperti ini gitu. Karena kalau seperti ini ibaratnya melibatkan rakyat jadi pencuri juga ya. Iya. Pendidikan politik yang seperti itu juga. Tapi masih banyak juga rakyat yang sebenarnya memilih secara jujur. Bukan karena uang. Buktinya dua kali saya ikut pemilu bang ya. Tanpa uang. Terutama yang 2019 saya dapat suara yang signifikan. Tanpa uang berarti sebenarnya masih banyak ya masyarakat yang jujur itu. Saya dapat 23 ribu suara. Banyak itu. Yang menang 25 ribu bang. Saya kalah 2 ribu ya. Dan itu tanpa uang ya. Berarti ada 23 ribu orang yang mau memilih tanpa ada imbalan uang. Jadi optimisme rahma ini bahwa masih ada rakyat yang... Sistemnya yang jahat. Bukan rakyatnya. Oke. Dan saya curiganya di 2024 ini sebenarnya banyak juga. Yang sebenarnya ingin saya yakin. Makanya saya mohon maaf ada yang mungkin sudah ingin menyemberikan amanah ya. Tapi sistemnya dibuat suara itu tidak nyampe ke orang yang dimaksudnya. Begitu ya. Tapi orang yang mau memilih tanpa uang saya percaya orang Indonesia masih banyak. Enggak semua hanya... Duit? Enggak. Transaksi enggak? Enggak banyak. Saya sudah mencoba 2 kali ya bang ya. Dan itu benar-benar murni saya bisa dicek itu. Enggak ada itu amplop dari rahma itu. Enggak ada amplopnya. Serangan fajar ya. Tapi kalau sosialisasi itu memang kadang-kadang kasih jilbab. Memang begitu sih bang. Untuk menghibur ya itu. Biasa aja itu. Ya ada souvenir, cenderamata ada saya kasih itu. Tapi serangan fajar itu tidak ada. Sama sekali. Satu lembar pun itu enggak ada serangan fajar saya di 2019. Dan buktinya banyak. Berarti kan orang Indonesia masih banyak. Dan 2024 ini sebenarnya masih banyak juga bang. Mbak Rama, ada yang mengatakan bahwa katanya kalau orang caleg dari Nasdem itu kan dikasih sesuatu. Untuk bisa kampanye, membiayai kampanye. Ada enggak kontribusi yang diberikan? 2019 ada dibantu. Ada beberapa pihak yang bantu. 2024 ini kayaknya karena oposisi. Kayaknya kekurangan dana ya. Dan saya itu yang optimis juga. Anies dapat katanya berapa? 24 persen ya. Berarti ada 24 persen menurut Indonesia tanpa uang. Karena Anies enggak ada duitnya juga kan. Kenapa rahmat-ahmatan Anies tidak ada duitnya? Kan ini kan sama-sama itu capres sufi saya caleg sufi. Sulit finansial. Jadi berarti orang Indonesia mau ada 24 persen orang Indonesia yang bisa memilih tanpa ada imbalan bansos dan lain sebagainya. Bukan karena bansos. Kita optimis mestinya. Jadi berarti kalau begitu tadi Rahma bilang sistemnya ya. Rakyatnya sebenarnya banyak ya mbak. Tapi sistemnya. Berarti kalau sistem disitu ada penyelenggaranya ya. Yang bermain ya. Itu semuanya dari awal ya. Makanya dibuat si recap error gitu. Jadi kan ada monitor. Kita gimana bisa monitor? Bisa emang enggak tahu. Sebenarnya C1-nya kan untuk ngecek C1-nya hilang langka. Oke. Jadi ya emang kondisi. Dibuat sedemikian rupa ya. Sehingga bisa terjadi manipulasi. Ya kondisi politik. Mulai dari si recap dan lain sebagainya. Ya meskipun. Jadi ya saya enggak kecewa. Karena saya pengalamannya. Pelajarannya. Pelajaran berharga ya. Ya pelajaran berharga. Dan sampai saat ini pun saya masih berharap. Meskipun hasilnya seperti ini. Tapi saya masih yakin ini semua ada manfaatnya lah. Ada hikmahnya ya. Karena belum selesai juga ya. Meskipun Nasdem sudah mengakui. Menerima. Menerima. Ya tapi tetap. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo bang. Siapa? Ketidakbenaran ya? Musuh kita dinasti politik. Oke dinasti politik. Siapa kira-kira? Gibran dong kalau begitu dinasti politik. Anak haram konstitusi. Itu musuh kita ya? Jadi ini langkah manuver Nasdem ini menurut saya juga jangan dilihat secara sederhana seperti itu. Wau dukung nggak? Belum tentu. Oh jadi Rahma ingin membela nih bahwa jangan orang langsung menghukumi. Menghakimi Nasdem. Apa nih Nasdem belum apa-apa? Belum tentu. Jangan. Lihat dulu. Ini kan masih ada proses MK, HAK, lain-lain sebagainya. Berarti Rahma mau katakan Nasdem ini masih ikhlas. Mas mendukung penuh Anis Baswedan sampai saat ini. Belum meninggalkan. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi bukan Anisnya lagi ya. Saya kenal ordal lah orang dalam. Saya tahu dia memang Pak Sudya tuh masih mempunyai visi, prinsip seperti itu. Bukan nggak pragmatis seperti itu. Meskipun kesannya seperti itu. Tapi masih ada. Oke. Sempurna tentu tidak ya. Saya nggak ingin menjadi seperti penjilat bilang sempurna gitu. Iya, iya. Nggak sempurna. Tapi masih ada. Masih bisa diharapkan. Oke berarti Nasdem masih bisa diharapkan bahwa masih punya idealisme dalam politik. Masih ada idealisme saya percaya. Istilahnya gini loh Bang. Iya gitu tapi nggak akan gitu-gitu banget gitu. Tidak terlalu buruk ya. Bukan terlalu buruk. Meskipun nggak sempurna. Berarti kalau tidak terlalu buruk berarti Rahma masih punya harapan besar. Dan masih yakin bahwa Nasdem juga masih mendukung penuh dan mendorong hak angket. Ya mudah-mudahan. Bukan hanya hak angket ya. Melawan intinya. Dengan berbagai cara. Bisa hak angket. Salah satunya hak angket pastinya. Hak angket, mahkamah konstitusi. Atau terobosan-terobosan lain. Bukan tidak mungkin. Terjadi koalisi misalnya partai-partai lain untuk melawan. Oh gitu. Melawan apa ini Bang? Maksudnya melawan kezaliman ini. Melawan rejin. Semua orang ya kayak kata Ikran Musabati. Masa mau kalah begitu saja sih dengan satu keluarga. Dan saya yakin di Indonesia ini bukan kalau istilah. Apa itu? Profesor Cik tadi bilang Indonesia ini rakyatnya bukan kecowak semua loh. Masih banyak loh. Nggak bisa dianggap kecowak semua dong kita ini ya. Jadi saya yakin nggak akan menerima begitu saja dengan imbalan uang gitu ya. Karena kalau mau imbalan uang. Dari awal Pak Surya itu gabung Jokowi saja sudah banyak duitnya. Iya nggak sih? Ngapain harus mengusung Anies dan lain sebagainya? Karena kerugiannya sangat besar ya dengan melawan Jokowi. Sampai tadi itu di partai itu kita nggak dapat bantuan karena memang kesulitannya semuanya. Nggak seperti dulu ya waktu dukun Jokowi. Tidak seperti dulu. Beda ketika bergabung. Jadi kalau memang hanya materi pertimbangannya Pak Surya. Nggak perlu serepot-repot ini dalam jalan terjal. Langsung mendukung Jokowi ya. Ya seperti partai pendukung semua kan jadi kaya raya semua gitu ya. Jadi Rahma juga ini tetap konsisten di jalurnya ya. Tetap melawan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan istiqoma ya. Dan yang seperti kata Bang Abelah bukan tujuannya. Yang penting bukan apa jangan lalu mikir kalah menangnya. Yang penting kita berjuang dulu gitu kan Bang. Curhat ini. Saya ini curhat ini disini. Ya nggak apa-apa. Ya kalau yang penting kan jadi saya itu nggak mau bilang gini nih Bang. Jadi artinya Mbak Rahma ini tidak patah aran tetap misalnya kalau pemilu berikutnya masih mau nyalek nih. Kalau misalnya Nasdi meminta Rahma nyalek lagi nih. Saya ikut-ikut ini aja. Ikut go with the flow. Prinsip saya. Jadi karena saya selalu percaya kalau nggak jadi ya udah jalannya. Jadi ya udah jalannya seperti itu ya. Jadi tapi kalau sudah nyemplung saya akan berjuang. Jadi saya nggak terpengaruh. Tapi yang untuk kali ini saya nggak mau bilang tujuan saya bicara seperti ini Bang. Bukan mau bilang curang-curang-curang. Ah pasti nanti ada yang komentar gini. Ah kalah jelas aja ngomong curang. Tapi saya ingin mengedukasi masyarakat. Maka seperti inilah potret demokrasi di Indonesia. Dan saya yakin mungkin banyak yang lainnya ingin nyalek depan. Biar punya gambaran lah kira-kira apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Kadang-kadang kalau memang sistemnya seperti itu. Kitanya juga harus menyesuaikan. Nggak boleh terlalu idealis juga harusnya. Jadi saya mengedukasi harus pinter main juga. Ya mungkin itu yang saya kurang ya. Kalau yang saya pelajari juga dari kegagalan-kegagalan saya juga. Oke terima kasih Rahma Sarita sudah memberikan pencerahan, edukasi dan informasi yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rahma ini membuka mata kita untuk menemukan kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.